baru masuk 2015 di Jambi tuh kabut asap waktu itu ada kayak musibah kabut asap gitu itu aku kelas 2 SMA itu sekolah diliburin aku udah udah lumayan nggak konten ya karena itu tadi orang-orang yang jarinya ringan sekali mengementari kayak ah udah kabut asap nih kayak gabut banget nggak ada kerjaan ngapain ya terus melihat kayaknya nih vibenya perang dunia banget kayaknya ini seru banget nih perang-perang di sini nih terus aku lihat videonya itu serius YouTube kamu kan kamu upload kan ya ada item paling pertama paling di bawah itu ya bener-bener tahun yang lalu 6 tahun lalu aku nggak tahu emang ngapain ya akhirnya ah bikin konten aja kali ya enggak tapi belum bisa ngedit emang baru bisa tahu softwarenya aja tahu gimana belum tahu cara ngedit visual effect yang benar-benar itu gimana dari situ terus kayak kalau ngajakin temen yang seumuran kan tadi udah bilang lu ngapain sih do enggak udah udah jangan ajak dia lagi berarti kontribusinya kita baru tuh air aku kumpulin anak-anak kecil di komplek kumpulin anak-anak SD tuh kalau mau bikin begini nggak jadi aku kumpulin anak-anak kecil di sekitar komplek aku kayak mereka gimana tuh di lapangan tuh aku datang tiba-tiba kayak coi lu mau nggak nih bikin begini nih kebetulan aku bawa referensi dari youtuber luar dia bikin kayak live action live action game perang gitu terus aku kasih lu mau bikin gini nggak mau perang-perang ini beneran beneran bisa bisa aman padahal nggak bisa ngedit sama sekali nggak tahu emang lagi butuh kayaknya gua harus bekerja nih hari ini nih kabut banget kabut-kabut gitu itu bojol-bojol dipohongnya aja itu mawanya ayo perang iya 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 terus bener bisa bisa karena lo budget karena nggak ada duit jadi aku ambil ranting-ranting tuh di lapangan terus patah-patahin nih kita ngapain bang pegang nih pegang tembak itu ya satu-dua-dua action sudah-sudah mati 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 bang bang kan belum Hai Eh mati aja ah mati eh lagi-lagi terus-terus nggak ada ceritanya cuma tembak-tembak mati tembak-tembak mati aja intinya bener-bener 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 udah udah sasa ikat udah kapan besok jadi fix ini bener-bener aman gue kayak anjir gimana ngeditnya ini gue nggak tahu lagi gimana cara ngeditnya setelah dari situ kan pagi besoknya siangnya aku langsung warnet sebenernya ambil paket malam gitu cari semua tutorial gimana cara kayu bisa ngeluarin api gimana caranya orang bisa ngeluarin darah berarti itu kamu belajar ngeditnya juga kayak kayak yang enggak langsung bisa ya enggak nyari satu-satu memaksa coba aja yang penting bisa penting ada kerjaan lah waktu itu oke sampai setelah warnet sampai malam sampai rumah semua aset-asetnya pindahin ke laptop ngedit sampai pagi lagi nggak tidur itu saya demi memuaskan anak-anak ini padahal itu kamu masih SMA kan ya SMA itu sudah udah selesai baru dah karena Instagram sangat toksik ya orang-orangnya mental saya kurang kuat waktu itu akhirnya kayak susah banget bikin orang suka sama kita gitu ya udah kita bikin orang bikin orang nggak suka aja dah gitu ya kayaknya bikin orang nggak suka gampang banget gitu disini bikin aneh-aneh orang nggak udah suka lebih gampang upload Facebook upload Facebook terus text semua orang yang ada di friend saya gitu kayak A ada siapa aja klik A B B sampai Z itu klik semuanya semua di semuanya di text sampai udah itu kan udah kayak nggak berharap apa-apa lagi tuh nonton-nonton komen-komen serah udah gue udah enggak mau lagi gitu udah udah tinggal tidur besoknya pas bangun waduh kok rame sekali ini kenapa rame banget 99 plus itu pemberitahunya pas lihat komentar rame banget apaan nih gue kenapa gue ditek video ginian sih gitu eh ini keren-keren ada yang keren ada juga yang ini apa editannya kayak sinetron terus karena dia nggak suka itu ya Iya kan karena karena dia nggak suka jadi dia pengen kasih tahu temennya ketidaksukaannya ini gitu lihat ini video aneh banget tuh iya ayo kita katain jadi dia ngumpulin orang buat nonton video video aku gitu akhirnya nyebarin video aku secara langsung tapi dengan kayak gitu kan akhirnya semakin luas-muas kayak gitu akhirnya di repost dimana-mana tuh di fanspage gede di Facebook akhirnya ada yang repost juga di Instagram terus nyari tahu ini akunnya siapa sih waduh baru tuh Instagram aku naik aku bikin konten lagi mulai nah dari situ oh iya kayak diseriusin nih boleh nih gitu akhirnya oke jadi memang panjang ya lumayan dari dari berawal dari kayak apa namanya mencoba untuk membuat konten penghiburan untuk orang-orang yang nggak disukai mulai akhirnya bisa bung sampai sekarang dari mulai so lucu sampai eh nggak ya dihubungin ya emang proses nggak mengkhianati hasil ya bisa dihubungin oke terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya